Broensis, ada lagi nih aksi dari para petugas menangkap pelanggar hukum. Ini dia aksinya. Setelah mendapat informasi, tim Resmopores Indramayu Jawa Barat langsung mengumpulkan tim untuk melakukan briefing. Setelah diketahui persembunyiannya, tim pun langsung menuju rumah orang tua pelaku di desa penyendangan Kulon Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Di lokasi, tim terpaksa membangunkan orang tua pelaku yang tengah tertidur. Saat ditanya petugas, pelaku yang bernama Mukromin ternyata tidak berada di rumah. Petugas pun langsung bergegas menuju rumah istri pelaku. Setibanya di lokasi, tim Resmop langsung membagi tugas untuk menyergap pelaku di kediaman istrinya. Petugas pun langsung masuk dan meminta merdua korban untuk menunjukkan Mukromin. oh, ini hulu. Sampai ya Selamat menikmati. Selamat menikmati. Saat petugas meminta Mukromin menunjukkan rekannya, pelaku Mukromin malah mencoba melarikan diri hingga petugas terpaksa mengambil tindakan tegas terukur. Selamat menikmati. Aksi Mukromin membuat petugas kerepotan untuk melakukan pengembangan komplotan begal ini. Aksi begal sadis ini sempat viral di media sosial. Korban yang merupakan wanita muda yang dianiaya. Dan para pelaku merampas sepeda motor dan handphone milik korban. Jangan ada yang begal di wilayah kota Indra Mayu. Alhamdulillah tim Satreskin Pores Indra Mayu berhasil menangkap dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam aksi ini. Peristiwa yang terjadi di Indra Mayu telah terjadi sebanyak dua kali di tiap malam minggu. Dengan menggunakan paras dan melukai korban sehingga mengambil salah satu atau beberapa barang milik korban dengan cara melukai korban. Pelaku tersebut berhasil diamankan di wilayah Pecuk pada dini hari tadi. Namun pada saat melakukan penangkapan, pelaku ini melakukan perlawanan sehingga petugas kepolisian melakukan tindakan tegas terukur pada dini hari tadi. Satu pelaku berhasil dilumpuhkan dan saat ini ketiga orang lainnya, ketiga orang di dunia pelaku masih dalam tahap pengejaran oleh tim Satuan Reserter Mobile Pores Indra Mayu. Selain mengamankan mukromin, tim Resmob menyita sepeda motor pelaku yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku di jurat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.